Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Inspirasi Pemiesa GAT TV Pemiesa Penghargaan Adipura akan mengawali jumpa kita di GAT News hari hari Selamat saya Bini Pratama Dan saya Sylvia Litsky Inilah GAT News Selanjutnya Intro Pemiesa kita awali dengan informasi pertama Tahun ini kota Mataram gagal meraih penghargaan Adipura Tidak seperti tahun sebelumnya penghargaan Adipura tersebut diboyong oleh kota Mataram Dan gagalnya kota Mataram meraih penghargaan Adipura Menjadi motivasi khususnya bagi pemerintah kota Mataram Segala bentuk upaya dilakukan untuk memperbaiki permasalahan terutama permasalahan sampah Yang menjadi penyebab gagalnya kota Mataram meraih penghargaan bergensi tersebut Salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang 4 buahra perda yang salah satu isinya yaitu tentang pengelolaan sampah Pengelolaan sampah telah lama direalisasikan oleh pemerintah kota Mataram Banyak truk-truk pengangkut sampah dan petugas-petugas kebersihan terlihat di sepanjang jalan kota Mataram Namun hal tersebut belum merata Banyak wilayah yang ada di kota Mataram masih belum bisa ditanggulangi tingkat kebersihannya Banyak sampah yang menumpuk masih terlihat di sungai-sungai hingga di bawah arus Kebanyakan dari sampah ini adalah sampah rumah tangga PJS Wali Kota Mataram Mohan Roliskana ditemui usai rapat peripurna di kantor DPRD Kota Mataram menyampaikan Sampah yang ada di Kota Mataram memang sampai saat ini masih menjadi persoalan yang belum bisa terselesaikan Namun Mohan optimis bahwa permasalahan tentang sampah ini akan segera selesai Yang penting sekarang ada anggota DPRD juga disini Jadi juga soalan sampah ini sudah masuk dari anggota khusus pembahasan Maka artinya itu juga konsekuensinya secara Anu apa namanya secara politis bahwa harus ada pembiayaan DPRD yang lebih besar porsinya kepada perusahaan sampah ini Dan saya yakin saya optimis begitu akan selesai Rapat perda tentang pengelolaan sampah adalah upaya pemerintah Kota Mataram Untuk menyelesaikan soal kebersihan yang ada di Kota Mataram Dengan adanya rapat perda tentang pengelolaan sampah Masyarakat Mataram berharap permasalahan sampah harus bisa diselesaikan dengan baik Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GetTV Pemirsa Danrem 162 Wirabasti, Polonel Infansi Farid Matruf Melantik Letko CZI Edi Oswaronto Sebagai Jantin 1628 Semua Barat Di Aula Sudirman Mako Rem 162 Wirabasti Dalam pelatihnya tersebut Danrem meminta Letko CZI Edi Oswaronto Segera berharisasi dan mempelajari lingkungan sekitar Dengan mengenal kebayaan tempat serta menjunjung tinggi kearifan lokal Bertempat di Aula Sudirman Mako Rem 162 Wirabasti dan Rem 162 Wirabasti, Taf Angkatan Darat pada tanggal 3 Mei 2018 mendatang Danrem 162 Meminta kepada Dandim yang baru untuk segera beradaptasi Dan mempelajari lingkungan sekitar Dengan mengenal budaya setempat Serta menjunjung tinggi kearifan lokal Selain itu, Danrem juga berpesan Agar Dandim bisa menjalin komunikasi Dan kerjasama yang baik Dengan seluruh komponen masyarakat setempat Serta menjaga solidaritas Antara TNI Polri dan pemerintah daerah Sehingga wilayah Sumbawa Barat menjadi kabupaten aman dan maju Serta menjaga solidaritas Danrem berharap Dandim 1628 Sumbawa Barat Agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di wilayahnya Dengan cara berpikir kreatif dan inovatif Sehingga satuan yang dipimpinnya dapat berjalan sesuai dengan harapan Upacara pelantikan Dandim 1628 Sumbawa Barat Dihadiri para Dandim dan Kasih Korem 162 WB Dan Yonif 742 SWY Dan KAPA Satdis Jan Korem 162 WB Para Perwira, Bintara, Tamtama, serta PNS Dan Ibu-ibu Persid KCK KORCAP KORM 162 Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Sekarang kita beralih ke Kabupaten Dompu Bagi salah satu daerah penghasil jagung, Kabupaten Dompu Siap melakukan ekspor jagung pada tahun 2018 ini Ya, hal ini terlihat dari banyaknya truk dan alat berat Mengangkut jagung menuju Kabupaten Bimang Guna melakukan ekspor ke negara Filipina Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah penghasil jagung Skala nasional di Nusa Tenggara Barat Maka tak heran, Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Kabupaten Dompu Untuk melakukan panen raya jagung Bulan April tahun 2018 ini Pemerintah Dompu melakukan panen raya jagung Di lahan seluas 127 hektare Jika ditaksir, keuntungan yang dihasilkan bisa mencapai 2 triliun rupiah Joko salah satu petani jagung di Dompu ini mengaku Pada musim panen kali ini Jagung Dompu banyak dikirim ke luar daerah Seperti Pulau Jawa, Bali, bahkan sampai ke negara Filipina Melimpahnya panen jagung kali ini Tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat yang semakin meningkat Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tazwed, GetTV Ya pemirsa, Anda tahu Cidomo? Ya alat transportasi menggunakan kuda ini pernah berjaya pada tahun 90-an Cidomo masih menjadi primadona di kalangan transportasi pilihan masyarakat Ya sekret mirsa, namun kini gemarlah popularitas Cidomo Bian merduk, sering menemunculnya angkutan transportasi Seperti angkot maupun ojek Hal ini membuat para kusir Cidomo yang sering mangkal di pasar Harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan penumpang Moda transportasi kini sudah mulai bergeser seiring berjalannya waktu Pada masanya sekitar tahun 1990-an Cidomo masih menjadi primadona di kalangan transportasi pilihan masyarakat Dulunya moda transportasi ini biasa digunakan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari Cidomo sendiri merupakan akronim dari Cikar, Dokar, dan Mobil Alat transportasi ini berbentuk kereta penumpang Dengan menggunakan dua ban mobil dan ditarik oleh seekor kuda Namun kini gemarlah popularitas Cidomo kian meredup Untuk sekedar bisa mengangkut satu penumpang saja Kini para kusir Cidomo harus menunggu berjam-jam lamanya Sungguh roda kehidupan yang selalu berputar dan tidak bisa dihentikan Untuk penumpang Cidomo sendiri Para kusir Cidomo tidak mematok harga yang tetap Tergantung jauh dekatnya lokasi dan beban yang dibawa oleh penumpang Tidak dijelaskan kapan Cidomo mulai ada di Pulau Lombok Kendaraan ini bermula dari alat transportasi tradisional Cikar Yang ditarik oleh seekor kuda yang digunakan khusus untuk mengangkut barang Namun bagi sebagian orang, Cidomo merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat Sementara itu, Pendi salah satu kusir Cidomo mengaku Sudah 15 tahun menggantungkan hidupnya sebagai kusir Cidomo Dari kelas 3 SD sampai 3 anak saya Jadi kusir Cidomo Terus sehari biasanya dapat berapa Pak? Tidak tentu Mbak Rezeki 20, 50 Biasanya ngantar penumpang kemana saja Pak? Ke jempol, skarbile, romo Untuk penghasilannya sebagai seorang kusir Cidomo Pendi mengaku hanya mendapatkan 20 hingga 40 ribu rupiah per hari Tergantung ramainya penumpang yang menggunakan Cidomonya Pendi mengaku Cidomo yang dipakainya merupakan Cidomo yang ia kredit selama 2,5 tahun Di tengah berbagai kisah dari para kusir Cidomo Cidomo tetap menjalankan tugasnya dengan baik Mengantarkan barang dan penumpang ke tempat tujuan Walaupun di luar sana tengah terjadi perseteruan Antara jasa transportasi konvensional dan modern Namun para kusir Cidomo tak pernah menyerah akan keadaannya Mereka berharap suatu saat nanti siapapun pemimpin daerah yang baru Tidak melupakan Cidomo sebagai transportasi idaman dan ramah lingkungan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Septiana Syaendri Putri, GED TV Mirza kita tutup informasi kita hari ini dari informasi di kota Mataram Banyaknya sampah yang ada di tempat-tempat wisata di kota Mataram membuat sisi pengunjung Hal ini sebenarnya sangat merugikan untuk para pedagang yang ada di tempat wisata tersebut Dan salah satu pedagang yang terkena dampak dari banyaknya sampah ini adalah Pak Irah Seorang pedagang kaki lima yang ada di Luang Balong Jumirah adalah salah satu pedagang yang ada di Taman Luang Balong Setiap hari ia harus memikul keranjangnya untuk membawa dagangan yang kemudian dijajakan pada para pengunjung yang ada di Taman Luang Balong Kerasnya kehidupan membuat ia harus berjuang untuk bertahan Tanpa beralas apapun ia duduk di pinggir jalan yang ada di Taman tersebut Sembari menjajakan makanan pada setiap orang yang lalu lalang Tak jarang dirinya hanya mengangkat kepala dengan sedikit bersuara tanpa dilihat sedikitpun oleh orang-orang yang lewat Kadang juga terselip senyum kebahagiaan yang ia perlihatkan ketika dagangannya dibeli oleh orang-orang yang lewat Jumirah sudah lama menjadi pedagang kaki lima ia mengaku sudah menakuni pekerjaan itu sejak kecil Dirinya sering menjajakan dagangannya di beberapa tempat wisata namun setelah Taman Luang Balong berdiri ia memilih sebagai pedagang kaki lima di Taman tersebut Demi membiayai istri dan kedua anaknya yang masih sekolah ia rela untuk memikul keranjangnya dari pagi hingga petang Kulit yang mulai keriput dan menipis tak menjadi halangan baginya dalam mencari sesuap nasi dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya Awalnya Taman Luang Balog merupakan tempat yang ramai didatangi pengunjung dan pendapatan yang diperoleh Irah pun lumayan banyak Namun sekarang pengunjung yang ada di Taman Luang Balog semakin sedikit Akibatnya pendapatan yang ia peroleh pun hanya cukup untuk biaya makannya bersama keluarga sehari-hari Taman Luang Balog yang semakin sepi peminat merupakan akibat dari kebersihan yang tidak terjaga Akibatnya pedagang kecil pun harus terkena imbasnya Hal yang dialami oleh Irah merupakan sebagian kecil dari dampak yang ditimbulkan oleh kebersihan Sehingga perlu adanya penanggulangan cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Baik itu dari pemerintah atau masyarakat Mataram sendiri Sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil dapat terjamin Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GAT TV Baik pemerintah, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbaloi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.gat.id Serta pencet media channel di sosial media Facebook serta Youtube Oke tim yang bertugas, saya Beni Pratama Dan saya Sylvia Rizky Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda